...gagal ginjal akut pada anak. Anggota Ombudsman RI Robert Naendijaweng menyampaikan kesimpulan awal adanya dugaan terjadinya potensi maladministrasi pada Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disampaikan di Jakarta pada 25 Oktober 2022. Robert menilai Kementerian Kesehatan tidak memiliki data pokok terkait sebaran penyakit atau epidemiologi, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Sehingga menyebabkan terjadinya kelalaian dalam pencegahan atau mitigasi kasus gangguan ginjal akut. Oleh karena itu, Ombudsman memberikan rekomendasi agar Kemenkes dan Bepom mengolah data secara akurat dan mengeluarkan standar pelayanan terkait ambang batas obat, serta meningkatkan pengawasan sebelum obat didistribusikan dan pengawasan setelah produk beredar. Jadi Badan POM itu memang harus mengeluarkan suatu standar pelayanan, termasuk ambang batas dari kandungan yang ada, dan kemudian itu dikontrol pelaksanaannya oleh para perusahaan itu. Uji mandiri yang dilakukan perusahaan sementara ini dalam pandangan Ombudsman, dalam temuan Ombudsman, itu sepenuhnya diserahkan kepada mereka, dan kemudian baru Badan POM akan tahu terpenuhi tidaknya ambang batas yang ada kalau ada laporan. Ombudsman juga meminta pemerintah agar mensosialisasikan terkait larangan obat sirop yang berbahaya hingga tingkat desa, dan pembentukan satgas khusus penanganan kasus serta ketersediaan obat untuk gangguan ginjal akut. Tim kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!